Kampanye hitam masih, besok tusuk kan masih ada yang nempelin di mana-mana, jangan pilih anak PKI. Saya bikin rumah sakit tanpa kelas, padahal itu sesuai dengan ideologi Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Indonesia 45. Tapi dibilang, itu kan ideologi sosialis komunis pada istilah tanpa kelas itu. Nah, seorang ibu datang itu, nggak boleh berobat buat bu dokter. Kenapa? Kata bu dokter, anak PKI. Saya nggak bilang, oh enggak, biar dia nusuk saya. Enggak, saya bilang, menurut ibu gimana? Ah, masa bodoting lah, bu dokter komunis kek, yang penting anak saya waras. Nah, itu bu jawabannya. Halo, Braya. Balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Ripka Ciptaning yang tak pernah malu jadi anak PKI. Ya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja dari jumlah orang tuanya dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta lebih. Belum cucunya ya, kalau anak saya juga sudah punya dua suara itu. Betul. Sudah punya dua hati. Berarti 20 jutaan mencoba begitu ya. Ya, 20 jutaan. Kalau tadi istilah gusdur bahwa institusi itu bisa dipasung, diruntuhkan atau dihapuskan. Tapi ideologi nggak bisa. Faham itu nggak bisa. Tidak bisa dipasung. Ya, tidak bisa. Jadi, saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia? Setuju aja. Kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat, itu tergantung rakyat yang menilai. Apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini ngasih raku atau tidak? Anda akan melakukan itu atau tidak? Saya menghargai kalau itu ada. Tapi kalau saya untuk membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau bikin partai harus duitnya banyak ya. Duit dari mana ini kalau mau bikin partai gitu. Ya, artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusah batap MPRS saja dicabur. Ripka Ciptaning mungkin segelintir anak anggota partai komunis Indonesia yang berani bicara secara belak-belakan. Bahkan mengaku bangga. Bukan cuma terbuka dalam berbagai kesempatan, wanita yang akrab di Sapaning ini juga sempat menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, langkah yang sering disebut gila oleh para teman-temannya sesama anak korban gerakan 30 September G30S. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Klipping. Menurut Ning, tak ada yang patut ditutup-tutupi soal dirinya. Dua orang tuanya memang sosok yang sangat pantas untuk dibanggakan. Bapak itu figur yang baik. Prinsip hidupnya di dunia ini hanya ada dua ajaran, yakni baik dan buruk, sehingga tak ada perbedaan kelas. Kata Ning saat ditemui CNN Indonesia di ruang kerjanya di kompleks DPR. Sementara sang ibu, menurut Ning, selalu mengajarkan cinta kasih. Ning dilahirkan di tengah keluarga Mapan. Maklum, ayahnya Radenma Suripto John Rosa Putro memiliki sebuah pabrik paku di Solo. Di Solo sampai sekarang masih banyak yang tahu bapakku. Ujar Ning. Di PKI, Suripto memang tak masuk dalam jabatan struktural. Setahu Ning, bapaknya itu salah satu anggota biro khusus PKI. Meski bukan pentolan PKI, tak semparangan orang bisa bertemu dengannya. Hanya beberapa gelintir orang di PKI dan organisasi di bawahnya yang bisa menghadap ayah Ning kala itu. Peristiwa G30S yang dilanjutkan dengan penangkapan orang-orang PKI membuat Suripto harus meninggalkan empat anak dan istri yang tengah hamil. Usahanya otomatis mandek saat itu. Hingga kini, kata Ning, gedung bekas pabrik paku bapaknya masih mangkrak di Solo. Perjalanan keluarga Ning selanjutnya menjadi tak menentu. Bersama ibu dan tiga saudaranya, Ning berangkat ke Jakarta. Di Jakarta ini, Ning mengaku mengalami beragam pengalaman pahit, beragam pekerjaan, ia tekuni. Bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membiayai sekolahnya. Dengan susah payah, setelah melewati 12 tahun masa studi, Ning berhasil meraih gelar dokter dari Universitas Kristen Indonesia. Ning juga aktif di Partai Demokrasi Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya bahkan lebih dulu masuk PDI dibandingkan Mbak Mega, kata Ning. PDI pecah. Ning memilih masuk kubu Megawati. Hingga sekarang, dia terpilih menjadi anggota DPR RI. Gotong Royong itu yang kata Bong Karno, bukan begitu. Saya pernah dibully sama IDI, disomasi, bukan dokter Terawan aja. Karena statement saya yang menyakitkan, saya bilang, dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Saya langsung dibilang, dokter kecepanin, keluar dari IDI. Saya dulu masih Jaina, ketua IDI-nya. Saya bilang, eh Jaina, yang niligo bukan lu. Yang niligo rakyat suka bumi. Saya statement gitu, saya bilang sama anak saya yang dokter. Kalau kamu mau jadi dokter, jangan jadi pedagang. Kalau jadi pedagang, tidak bisa jadi dokter. Nggak boleh, dua-dua itu dijaduhkan. Tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang, ngerepot. Yang tidak harus USG, USG. Jadi perlu revolusi mental dulu itu. Kalau kita dulu kan, ilmu dari dosen kita, kepintaran dari Tuhan kita terapkan. Sakit apa bu? Panas. Berapa hari? Empat hari. Coba lidahnya, oh observasi typoid. Ibu di rumah, diet lunak. Enggak kalau sekarang, dokter sekarang. Padahal udah tahu, eh observasi typoid. Tapi dia bilang gini, oh lab ya, 15% dari labnya. Itu alat terpakai, konsul dokternya dapat. Ya kan? Itulah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial. Karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial. Ini tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit. Karena Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 mengatakan negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Artinya tidak boleh satu pun yang tidak terlayami. Kalau masih ada orang yang tidak bisa mengakses kesehatan, artinya kita masih gagal semua ini. Di salah-salah kesibukannya itulah, Ning menulis buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Menurut Ning, buku itu semacam autobiografi dirinya yang merasakan getirnya hidup keluarga korban G30S. Saat kejadian, Aku Umur 6 Tahun masih terekam peristiwa masa lalu itu, kata Ning. Salah satu pengalaman buruk yang masih ia ingat sampai sekarang adalah bagaimana ia dan kakaknya dipaksa melihat langsung sang bapak disiksa. Saat itu, bapak Ning diintrograsi tentara di sebuah rumah digang buntu kebayoran lama rumah tersebut. Saat itu memang dikenal sebagai rumah penyiksaan anggota PKI. Aku lihat bapak digantung terbalik badan penuh luka dari hidung dan telinga keluar darah, kata Ning sambil bergidik. Karena itu, tambah Ning tak ada alasan untuk membuat dirinya tak bangga pada bapaknya yang seorang PKI. Kita tuh harus jujur. Jujur termasuk mengakui kita siapa. Nggak boleh jujur. Bukan jujur karena uang saja, jujur mengakui kita siapa. Nah, itu yang orang kadang tidak banyak. PKI menurutnya adalah partai besar yang turut mewarnai bangsa ini. Bahkan, jika saja mau jujur, di gedung DPR ini seharusnya dipajang partai-partai yang pernah duduk di DPR. PKI salah satunya. Ning mengaku akan terus terbuka soal jati dirinya sebagai anak PKI, semohan, bahkan tindakan diskriminatif sudah biasa ia rasakan sejak masa sekolah dulu. Ia bahkan cuma bisa tertawa saat disebut sebagai anggota PKI juga atau menyebarkan paham PKI. Menurutnya, untuk menjadi anggota PKI seperti bapaknya saat partai itu masih ada, bukan perkara mudah. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Sampai ke taraf itu, anggota PKI sulit, kata Ning. Ditanya soal ideologi yang dianutnya, Ning tegas menjawab Pancasila Bung Karno 1 Juni 1965, katanya. Demikianlah beraya Ripka Cipta Ning yang tak pernah malu jadi anak PKI yang dilansir dari CNN Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.